Dalam prediksi Umbengawan setelah pilkanda, paling sesuai tiga bulan, itu Pak Ahmad Saikula diganti. Jabatan Presiden PKS bisa pindah ke kader lain. Kemenangan Pak Ahmad dimiati, kader PKS dibanter, tidak bakal jadi kebanggaan mereka. Di partai apapun, apabila ketua umumnya atau Presiden sebutannya di PKS melakukan pertarungan, ya kudu menang harusnya. Seorang pemimpin sampai mengalami kekalahan, harga diri mereka runtuh. Ya, sekali lagi, Umbengawan bicara tentang pilkanda. Nah, bicara tentang pilkanda itu ada banyak hal yang bisa kita amati. Kita pelajari, kita pahami, bahkan beberapa bisa kita tarik kesimpulan. Contoh sederhananya saja, hasil-hasil perlehan suara, itu bisa dijadikan bantahan telak. Bagi orang-orang yang menyebut kandang banteng kalah sama Jogowi, itu salah satunya itu. Lah, pokok faktanya enggak gitu, wah. Mereka nyebut gitu. Nah, pada malam ini, Umbengawan masih pengen ngupas mengenai PKS. Kenapa harus PKS? Sebab partai ini mengalami kerugian lumayan besar di pilkanda serentak tahun ini. Rugi besarnya dia petik. Mereka alami sesuai merapat ke pemerintah. Meskipun enggak dapat posisi apa-apa. Takut jadi oposisi. Tapi enggak dapat posisi di pemerintah. Kalau orang apes banget ya, menguasai pemilihan legislatif di kota Mbokor, kota Begasi, kota Bandung, kota Depok, serta provinsi Jakarta. Eh, yang menang dengan menggandengan dari PKS malah berhasilnya di Banten. Nah, ini menunjukkan merapat pada kekuasaan tidak berkorelasi dengan menguasai legislatif. Jenengi merapat pada kekuasaan. Tentu ada harapan besar dapat benefit lah. Yang mereka alami malah sebaliknya. Ini tentu versi ngompol. Versi yang tak lihat dari sisi yang mungkin tidak dicermati oleh banyak orang. Dan kejadian gogroknya PKS itu terjadi di basis-basis PKS. Dengan kandidat yang bertarung. Ya, kader atau petigi PKS itu sendiri. Di Provinsi Jawa Barat. Presiden PKS loh yang bertanding. Eh lah kok suaranya mengerikan banget. Maksudnya mereka mengerikan itu tidak sepadan dengan kekuatan sesungguhnya PKS di sana. Pengen ngerti berapa perolehan Pak Ahmad Saiku yang berpasangan sama Mas Ilham Habibie di Pilgub, Jabar. 4,1 juta suara. Nah, berapa suara yang didapat pemenang Pilgub, Jabar. Pasangan Kang Demul sama Pak Erwan. Dapat 13,8 juta. Lah um, bukawan itu yang gomun itu. Lah kok PKS pilih maju sendiri. Kenapa sih gak jadi cawagupnya Kang Deddy Mulyadi. Bagi ngomoles ya gak ngerti nih. Pak Erwin Setiawan ini dia itu tadinya politisi demokrat. Pernah jadi ketua DPR di Kota Bandung. Lantas wakil Bebati Sumedang. Nah, dua tahun lalu ini transfer dari demokrat ke Golkar. Nah, dengan modal suara legislatif 3,8 juta. Yang didapat PKS di pemilu. Mestinya berani itu jadi cawagup Kang Deddy Mulyadi. Yang Demul. Namun Golkar sendiri loh. Modal suara pemilu Februari hanya 3,5 juta. Artinya PKS di Pilgub Dhaberat itu ditenggelamkan sekutu koalisi sendiri loh. Yaitu Gerindra Golkar. Ya, ini hitung-hitungan politik gitu loh. Matematika politik yang saya analisa. Yang tragis ya di Pilgada Depok dan Jakarta. Kita tahu lah. Kalau 20 tahun alias 4 kali Pilgada Depok. Berturut-turut itu. Wali kota terpilih selalu kader PKS. Hasil pemilu kemarin. PKS Depok mendapatkan suara 257.819 suara. Calon wali kota-nya juga bukan orang sembarangan. Melainkan mantan wakil wali kota. Ya, ini Mas Iman Budi Hartono. Lalu PKS menggandungin Golkar itu. Cawalinya istri ketua DPD Golkar Depok itu Mbak Ririn Farabi. Golkar punya modal 142.738 suara. Artinya keduanya mengandungi modal suara. Untuk pertarungan di Depok itu 400 ribu. Lebih. 400 ribu 577 kalau di jumlah itu. Berapa hasil perolian kedua di Pilgada? Hanya 391 ribu 660 saja itu. Alias berkurang dari suara pemilu. Lagi-lagi PKS dikalahkan oleh koalisi besar Kim Plus Plus non-PKS dan Golkar. Gelu Dewi itu. PKS. Beda di Jakarta. Pak Suswono senior loh di PKS itu. Pernah jadi Menteri Pertanian. Jadi cawagupnya Kang Emil. Mantan gubernur Jawa Barat. Semua partai yang ada di koalisi Indonesia Maju itu berada di belakang mereka. Keroyokan pokoknya. Ditambah Endor Presiden, mantan Presiden dan sebagainya. Lawannya murni kader-kader PDIP. Dan hanya diusung oleh PDIP Tok Mas Pram dan Bang Dul. Tidak ada partai lain yang turut mendukung Mas Pram sama Bang Dul. Mau tahu pas pemilu kemarin PDIP DKI dapat berapa. Hanya 850 ribu suara saja. Provinsi itu. Dan kita semua tahu hasil Pilgub Jakarta. Suara Mas Pram sama Bang Dul itu tembus 2 juta sekian. Atau 2,1 juta pemilih. Tidak harus diakui. Ada kontribusi besar banyak pihak yang membuat jagoan PDIP mampu kalahkan jagoan dari Kim Plus Plus yang main keroyokan. Dengan hanya sekali hajar saja. Ini ada anak abah. Para pendukungnya apaan di situ? Ada juga Ahok Ker. Pendukungnya Mas Ahok. Ada Jack Mania, ada FBR, ada Farobi. Dan ada banyak elemen-elemen yang menolak dikangkangi kekuasaan. Lah mau bagaimanapun, Suswono mestinya sadar. PKS mestinya berpikir. Tidak ada jaminan apapun mereka menang di Jakarta. Nek di ibarat kayak hewan-hewan itu. Mas Pram dan Bang Dul Rano karena itu kayak kucing anggura. Keliharaan. Sedangkan kubu lawan itu sebersih, sebesar singa. Wow. Aduh banget. Jadi kucing lawan singa. Secara real, Kang Emil sama Pak Suswono itu di-backup 17 partai. Yang mengusung tuh. Modal suara pemilu kemarin tuh 5 juta suara. Atau pilih di prosentase itu 86 persen. Masih ketambahan endorse Pak Jokowi, Pak B.Y. Dan mantan presiden. Dan presiden itu sendiri. Terus presiden sekarang yang dukung. Orang gocek itu. Tenanan itu. Orang sempat ngajak ketemu empat mata mengeluarkan surat edaran milih Kang Emil di hari tenang. Terus sih menempatkan Pak Riza Patria sebagai ketua tim sukses. Dulu mantan wakil gubernur DKI juga. Sopo sih? Senggak ngerti Pak Riza. Ketua DKI juga loh. Kemampuannya baca lapangan kan yang paling penting banget. Dan dia mungkin sudah paham. Dengan modal sebanyak itu. Wee lah ya. Kau sih ada juga ini. Aku udah nyebutnya Bansos. Sama amplopnya bareng itu. Itu ya ada. Sudah keroyokan Bansos endorse. Tapi Rano sih yang pernah merilis. Total jumlahnya. Jadi ya susah ini. Setidaknya umbang kawan tidak ngawur. Buktinya ada rekaman yang tersebar di tim sukses 0-1. Ngeduk nih kantong sembako. Membagikan kantong sembako. Masa sih? Modal suara 5 juta. Di pilkada kemarin tuh. Sengg milih cuma 1,7 juta dok. Lah bayang no itu. Membayangki rasanya ngati. Puanas itu. Kader-kader Kim Plus Plus itu. Melayu semua. Nah kebetulan tingkat partisipasi pemilih Jakarta Kwi Sidi. Mungkin sekitar 60%. Bisa jadi ada 2 juta lebih orang yang tidak menggunakan hak pilih. Golput. Karena ya anjel. Harap milih Bang Rano Karno sama Mas Pran. Kader partai Kim Plus Plus. Sudah emuh dikanggangnya kekuasaan. Akhirnya golput. Ini curi gaku ini. Curi gaku ini. Itu sebagian besar malah kader-kader PKS. Kok ini saya tak simpul kayak gitu. Ini kesimpulan aja loh. Opini aja loh. Karena terbukti di wilayah lain. Seperti Sing Westa. Katakan di awal pembukaan tadi. Kayak Depok, Bogor, Bekasi, Bandung. Itu gagal kabel kandidat PKS loh. Ini buktinya. Sementara PKS itu dikenal kader. Partai kader loh. Ya dia mengkader tuh dengan sangat intens tuh. Apakah ini menunjukkan kader dan simpantisan PKS melakukan protes-protes halus. Akibat lebih memilih mendukung pemerintah dibandingkan jadi oposisi. Bisa jadi. Nah menyimak apa yang terjadi di Jakarta ini. Saran saya. Saran saya aja. Urun remuk lah sama PKS. Para petinggi PKS harus mengevaluasi tentang bergabungnya mereka ke pemerintahan Merabuwo. Gabung tapi gak dapat apa-apa. Gak sudah. Gak usah dapat posisi tapi jadi oposisi. Kalau gak jadi oposisi tapi gak dapat posisi ngapain. Lah ini bergabung raya itu jatah menteri. Terus di pilkada ya remuk bunyuk. Berarti alias untung bergabung itu apa. Untungnya apa bergabung. Kebanggaan. Kebanggaan yang mana. Kalau punya kader yang jadi menteri, wakil menteri, atau kepala lembaga. Enggak-enggaknya loh. Dua ini mobil dinas mau minam jatah pemerintah. Ya. Begitu. Itu minimal. Nah Nasdem sih juga ngambil sikap yang sama. Tapi antara PKS sama Nasdem, bentuknya itu beda. Kok bentuknya ya? Apa ya? Sehingga gampang gambarnya itu ya intinya kayak ginilah. Kalau Nasdem, itu kan segala sesuatunya. Sehingga nguripi itu Pak Surya Paloh. Persis kayak Perindu sama Gerindra. Jadi seorang kader, enengnya ya cuma senti kodawo. Sementara PKS, kondisinya serupa partai umumnya. Tidak ada ketokohan seorang. Jadi kalau banyak orang pada nyebut PDIP, yang banyak kalahnya. Yang sering disebut-sebut di medsos itu memang yang diinginkan mantan penguasa. Bila mau jujur, para petinggi yang lagi bersedih itu PKS. PKS, bukan PDIP. Selain PKS, yang bersedih itu juga golokan. Bukan PDIP. PDIP justru bertambah. Dari enam gubernur yang kemarin cuma menjabat, sekarang jadi 14 gubernur yang menang di seluruh Indonesia. Dengan 235 bupati dan wali kota sulung. Masih menguasai. PDIP masih menyala di Indonesia. Masih pemenang, masih kandang banteng. Tidak bisa begitu. Nah ini kondisinya lagi hangat ini. PKS sama Golkar juga ini. Atau alias belkutuk-belkutuk kayak Banyumep itu. Nah, ini cetetan putra neradiubah ngiwo. Tidak oper setir ke kiri. Panasih saya duur ini. Ini berisiko. Berisiko tumpah dan mengenai tubuh kita. Artinya, tanpa tindakan segera yang pas. Kondisi sekarang membahayakan PKS itu sendiri. Dikakui atau tidak. Jajaran kader sama simpatisan itu. Pihak yang bencinya setengah mati. Sama kekuasaan kemarin. Jangan pernah menarasi positif apapun tentang Jokowi di internal PKS. Oh, itu. Oh, bisa diajak padu dong. Sama kader-kader PKS. Makanya PKS sekarang ngunduh akibatnya. Nah, pemerintah sekarang ini kan Mbak Presnya Gibran. Yang mendukung ya Pak Jokowi juga. Kok mau-maunya PKS masuk pemerintah? Sehingga problem atau suasana partai yang paling sumuk. Sakjana ya PKS. Di PDI perjuangan masih panas. Sebenarnya ini rasional. Dia konsisten. Dalam prediksi Om Bengawan setelah Pilkanda, paling suai tiga bulan itu Pak Ahmad Saikula diganti. Jabatan Presiden PKS bisa pindah ke kader lain. Kemenangan Pak Ahmad dimyati, kader PKS dibanter, tidak bakal jadi kebanggaan mereka. Di partai apapun, apabila ketua umumnya atau Presiden sebutannya di PKS melakukan pertarungan. Ya, kudu menang harusnya. Seorang pemimpin sampai mengalami kekalahan, harga diri mereka runtuh. Makanya 2014 dan 2019, semua kader gerindra itu ya bencinya setengah mati. Gak malah aja kok itu. Ini bareng Pak Prabowo masuk kabinet, secara perlahan-lahan kebejaan itu terus berkurang. Oh iya, Om Bengawan Lali ini. Sing, belum jelaskan kekalahan kandidat PKS di Bandung. Bekasi sama Mbokor. Ini menandakan kader dan simpatisan PKS menolak partai itu buat terus berada di pemerintahan. Biar gak makin ditinggal para pemilihnya. Nyatakan PKS jadi oposisi. Selesai perkara. Bersama Nasdem dan PDI Perjuangan. Oke lah, menjadi setiapnya imbang jalannya pemerintahan Prabowo-Bibran. Salam Mbokawan, salam Mbokol. Dadah. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax